Hai kids, siapa yang belum kenyang kalau belum makan nasi? Nasi memang menjadi makanan pokok yang sulit lepas dari kehidupan masyarakat hampir seluruh dunia. Setiap negara memiliki beragam olahan nasi yang unik dan enak pastinya. Seperti di Indonesia, nasi bisa kita olah menjadi nasi uduk, nasi kuning, hingga bubur. Kali ini, Great Kids mau menunjukkan beberapa fakta menarik dari nasi yang ternyata memiliki banyak jenisnya lho. Yuk kita nonton video selengkapnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Fakta Unik Nasi Siapa yang tak kenal nasi? Nasi merupakan makanan pokok orang Indonesia. Bahkan ada yang bilang belum makan gara-gara belum makan nasi. Yap, nasi gak hanya menjadi makanan pokok orang Indonesia saja. Nasi ternyata juga menjadi makanan pokok di berbagai negara. Melansir dari World Outlast, nasi hampir dikonsumsi setengah dari populasi dunia. Dari 10 negara yang mengkonsumsi, 9 diantaranya berasal dari benua Asia. Tiga besar negara yang mengkonsumsi terbanyak nasi adalah Cina, India, dan Indonesia. Oh iya, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, sebelum nasi disajikan dengan aneka lauk pauk yang lezat, Teman-teman tahu tidak sih kalau nasi itu berasal dari tanaman padi? Tanaman padi atau yang punya nama latin Oriza sativa biasanya ditanam di sawah. Padi akan tumbuh subur di daerah yang bersuhu panas dan mempunyai curah hujan tinggi. Tanaman padi akan dirawat dengan diberi pupuk dan juga disirami. Padi kemudian akan berbunga hingga menjadi gabah. Gabah merupakan bulir padi yang terbungkus oleh sekam atau kulit padi. Nah, gabah inilah yang nantinya akan digiling untuk menghilangkan kulit padi lalu akan menjadi beras. Nah, beras ternyata juga beragam jenisnya loh teman-teman. Ada beras hitam, beras basmati, beras perah, beras risotto, beras arborio, dan masih banyak lagi. Bagi orang Indonesia, nasi merupakan karbohidrat utama. Meskipun masih ada jenis karbohidrat lainnya, seperti ubi, singkong, jagung, kentang, dan masih banyak lagi. Sepiring nasi mengandung 204 kalori. Jika mengkonsumsinya lebih banyak, maka jumlah kalorinya juga akan lebih banyak. Selain dijadikan nasi putih, nasi bisa diolah menjadi berbagai masakan. Misalnya, nasi goreng atau nasi uduk. Berbeda olahan tentu saja, kalori yang dihasilkan juga berbeda. Selain karbohidrat, nasi juga mengandung lemak, protein, serat, dan kalium. Tapi, meski banyak nilai plusnya, mengkonsumsi nasi juga ada minusnya lho. Nasi putih punya indeks glycemic paling tinggi dibanding sumber karbohidrat lainnya. Itu artinya, kandungan karbohidrat di dalam nasi cepat sekali diolah oleh tubuh menjadi gula darah. Nah, kalau nggak segera dibakar, energi ini gampang banget disimpen jadi cadangan lemak. Oh iya, kalau kita kelebihan gula darah bisa beresiko terkena diabetes. Kenapa bisa begitu ya? Padahal, nasi sudah dikonsumsi sejak zaman dahulu lho. Yap, itu karena orang zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman nenek moyang kita dulu masih lebih banyak bergerak. Dan selain itu, orang zaman dahulu juga sangat bervariasi mengkonsumsi karbohidrat, tidak hanya nasi saja. Sebenarnya, tidak ada yang salah kalau kita makan nasi, asal diimbangi dengan makanan sehat lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk rajin berolahraga ya teman-teman. Nah, sampai disini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di fakta menarik selanjutnya. Terima kasih. Wah, gimana kids? Sekarang sudah tahu kan ada berbagai hal menarik lainnya dari beras ini? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.